Apa sih perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk bersyukur kepada Allah SWT? Perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk bisa bersyukur kepada Allah SWT? Di antaranya, yang pertama, sebagian dalam hadis yang masyur, yaitu dalam masalah dunia, suruh lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah RA, riwayat tirmidhi, kata Nabi SAW, Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fauquququm, fainnahu ajidaru an la tasdaru ni'mataullahi alaikum. Kata Nabi SAW, lihatlah, dalam masalah dunia, lihatlah ke bawah orang yang lebih rendah dari kalian. Dan jangan lihat ke atas, Nabi larang, jangan lihat ke atas. Nabi larang, ini bukan anjuran, larang. Kata Nabi, wala tanzuru, jangan lihat ke atas. Fainnahu ajidaru an la tasdaru ni'mataullahi alaikum. Kalau kalian lihat ke bawah, kalian tidak akan pernah meremehkan ni'mat Allah SWT. Maka seorang dalam masalah dunia, nanya lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, dia tidak akan pernah bahagia. Dia tidak akan pernah kona'ah, dia tidak akan pernah bersyukur. Karena lihat ke atas terus, tidak pernah puas dengan ni'mat Allah. Maka suruh lihat ke bawah. Bagaimanapun kondisi kita, ikhwan dan ahwat, bapak dan ibu yang dirahmatilah SWT, bagimanapun sulitnya kondisi kita, pasti ada orang lebih sulit daripada kita. Pasti ada orang lebih sulit daripada kita. Kalau anda punya mobil, anda punya mobil butut, bersyukurlah kepada Allah SWT. Masih banyak orang tidak punya mobil. Anda tidak punya mobil, hanya punya motor, bersyukurlah kepada Allah. Masih banyak orang tidak punya motor, masih naik sepeda. Anda punya sepeda, bersyukurlah kepada Allah. Masih banyak orang tidak punya sepeda, jalan kaki. Anda tidak punya sepeda, hanya berjalan kaki, bersyukurlah kepada Allah. Masih banyak orang tidak bisa jalan. Oleh karenanya Begitapun kondisi orang Kalau lihat ke bawah dia akan bersyukur kepada Allah Tapi kalau lihat ke atas Masalah dunia tidak akan pernah berhenti Manusia tidak ada titik klimaks dalam mencari harta Tidak ada titik klimaks dalam mencari kepuasan Sudah punya rumah Pengen punya rumah banyak lagi Sudah punya mobil, pengen punya mobil banyak lagi Ini sifat manusia Kata Nabi SAW Seandainya anak Adam memiliki dua lembah emas Dia akan mencari lembah yang ketiga Dan dia tidak akan berhenti kecuali setelah mulutnya dipenuhi dengan pasir Sudah mati baru selesai Selama dia masih hidup dia tamak Dan kita mendapati beberapa orang sudah tua Harusnya orang ini istirahat beribadah kepada Allah Sudah kaya seandainya dia tua miskin Ya mungkin kita menjawab sebagai kepala rumah tangga Ini sudah tua, sudah punya kekayaan Masih saja sibuk urusan dunia Tidak berhenti-berhenti Menyedihkan Kapan dia sisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah SWT Tidak akan ada kepuasan Tamak terus Kata Allah SWT Alhaqumut takathur Kata Allah Alhaqumut takathur Hatta zurhtumul makabir Kalian telah dibuat lalai oleh at-takathur Apa itu at-takathur yang membuat manusia lalai At-takathur artinya Berlomba-lomba untuk saling banyak-banyakan Ini membuat kita lalai Seorang Sudah punya rumah Pengen punya rumah besar Kalau memang dia pengen punya rumah lebih besar Karena ada keperluan Anaknya tambah banyak Istrinya tambah banyak Ya gak jadi masalah Ini anaknya dua Istrinya cuma satu Terus mau rumah besar-besar Ngapain Karena untuk membangun rumah ini Benar-benar melalaikan Antum kira bangun rumah gak lalai Melalaikan Pertama cari tanah dulu Putar-putar sana sini Belum tentu dapat Kemudian tawar-menawar Tanah kemudian wajib timbun Kemudian bangun Ditongkrongi Ngurusi Apa namanya Tukang dan macam-macamnya Belum rubah-rubah ini Rubah anu Belum milih ini Beli anu Akan orang bangun rumah terkadang Setahun dua tahun Kalau ternyata Hanya sekedar untuk Perbanyak-banyakan Tidak ada maslahat Yang mengharuskan dia punya rumah besar Hanya habisin Waktu Ini benar Kapan baca Quran Kapan mau Ikut pengajian Kapan mau macam-macam Susah Jadi buat orang banyak lalai Bukan masalah Tidak cukup Kalau orang tidak cukup Kemudian Karena miskin Dia berusaha Kita bilang kita kasih udhur Dia udah kerja Ternyata Gajinya tidak mencukupi Untuk menafkai anak istrinya Dia kerja part time Banyak orang seperti ini Ini kita mungkin kasih udhur Bagaimana lagi Daripada dia ngemis Mending dia kerja lagi Yang mending tidak meninggalkan Selama 5 waktu Yang kita bicarakan Bukan orang yang kurangan Tapi sudah cukup Tapi gak puas Dan banyak yang model seperti ini Udah punya mobil Udah cukup Pengen yang lebih Nah ini ganti dah Ini pengen ini Tahun Sudah 5 tahun Ganti yang lebih baru lagi Ganti yang lebih baru lagi Ngapain Mobil sampai banyak Sampai 4 Sampai 5 Dipajang depan rumah Ngapain Masya Allah Datang ke rumah dia Ada mobil ini Mobil ini Mobil ini Buat apa Yang dia pakai cuma Satu Gak mungkin dia pakai Langsung 4 4 Ini semua dihisap Nanti oleh Allah Ini semua akan ditanya Oleh Allah Kalau anda bisa jawab Silahkan Punya mobil 100 Juga gak jadi masalah Ya Allah Saya punya mobil 100 Kenapa? Karena saya jadikan taksi Semua Ya gak apa-apa Banyak orang kerja Banyak orang Kalau buat Mejeng Buat gaya Ngapain Jadi yang membuat Orang banyak Binasa Terlalaikan Bukan karena Kekurangan Tapi karena Berlomba-lomba Tidak ada Kepuasan Kata Allah Sampai kalian masuk Kuburan Baru selesai Sudah tidak ada lagi Lomba-lomba Oleh kan dalam Masalah dunia Jangan lihat ke atas Kalau anda lihat ke atas Anda tidak akan Pernah bahagia Tidak pernah akan Bahagia Kapan anda mencapai Rasa kona'ah Anda akan bahagia Oleh karenanya Kona'ah itu Temannya syukur itu Kebahagiaan Temannya kona'ah Kapan anda bersyukur Kapan anda kona'ah Anda akan bersyukur Kapan anda bersyukur Anda akan bahagia Kapan anda tidak kona'ah Anda tidak akan bersyukur Kapan anda tidak bersyukur Anda tidak akan pernah bahagia Saya sering sampaikan Bisa jadi Seorang supir Lebih bahagia Daripada majikannya Saya ketemu dengan Seorang supir Murah senyum Senyum-senyum Ya Ramah Tidak ada wajah sumpek Senang-senang saja Oh ya ustad Ya ustad Saya tanya pak Kok senyum-senyum terus Ya kita akan bersyukur ustad Kita terima apa adanya ustad Kalau kita bersyukur Enak hidup ini ustad Ini nyeramahi ustad Kurang ajar kan Majikannya belum tentu Majikannya belum tentu Mungkin naik mobil Lebih mewah Mungkin banyak pikiran Macam-macam Belum tentu Ya Makanya kebahagiaan itu Bukan hanya Dibiliki orang kaya Yang penting anda Kau na'ah Anda akan bersyukur Kalau anda bersyukur Anda pasti bahagia Anda pasti bahagia Ya Kata Imam Syafi Rahimahullah Kalau kau sudah memiliki hati Yang kau na'ah Kau dan raja Sebenarnya sama Sama saja Kapan seorang bersyukur Coba kalau anda punya istri Suka bersyukur Senyum-senyum terus sama anda Tapi kalau gak bersyukur Mas ini gak ada ini Gak ada ini Marah terus Akhirnya dia tidak bahagia Anda juga tidak bahagia Karena anda terpengaruh Dalam kehidupannya Oleh karenanya Para hadirin Hadirkan sifat Kau na'ah Lihat ke bawah Jangan pernah lihat Ke atas Kalau masalah akhirat Baru lihat Ke atas Jangan pernah Kau na'ah Saya ulangi Kalau masalah akhirat Lihat ke atas Karena Allah suruh Berlomba-lomba Berlomba-lomba Oh alhamdulillah Masih banyak orang Tidak sholat Masih banyak orang tidak sholat Saya sholat di rumah Alhamdulillah Kau na'ah Hantum kau cuma sholat Seminggu sekali Oh alhamdulillah Masih banyak orang sholat Setahun sekali Masih mending saya Mending nerakanya Masih lebih mening Daripada nerakanya dia Jadi Kalau urusan akhirat Suruh lihat ke atas Ya Allah tunjukkan Aku jalan yang urus Jalannya orang Orang-orang yang kau beri nikmat Kepada mereka Jalannya para nabi Jalannya para nabi Kita disuruh lihat Ke atas Masalah akhirat Jadi jangan terbalik Sebagian orang Masalah akhirat Kau na'ah Masalah dunia tidak Puas Seharusnya masalah dunia Kau na'ah Masalah akhirat Jangan pernah apa? Jangan perluas Tapi ini diantara Cara untuk Bersyukur